Om Swastiastu, Halo, I'm Ida Satyawimala, I'm from Karangasem, Bali, I'm a higher priest, thank you. Jadi tugas dari seorang sulinggi atau high priest itu sangat banyak. Yang misalnya ya, beberapa yang Ida bisa sebutkan, itu memberikan tuntunan kepada umat, tuntunan spiritual untuk kehidupan yang baik. Kalau dalam bahasa, balinya sebagai petadahan upedese. Kemudian juga sebagai sang petirtan yang artinya memberikan kesejukan, memberikan ketenteraman dan kedamaian dengan jalan memberikan pengetahuan-pengetahuan suci agar kehidupan masyarakat, umat Hindu, dan umat manusia secara umumnya bisa menjadi baik dan lebih damai. Dan juga tugas-tugas yang lain itu adalah yang sangat utama setiap hari, setiap saat kami melakukan doa untuk mendoakan alam semesta beserta isinya. Jadi proses melukat dimulai dari, satu, ada niat dari yang akan melukat. Ada niat, kemudian yang melukat akan bawa persembahan. Persembahan seperti apa? Dari ketulusan hatinya. Nah kemudian, Sang Sulinggi akan memohonkan tirte kepada beliau, kepada Tuhan. Pertama yang kita lakukan adalah permohonan tirte. Di mana air, yang tadinya adalah air biasa, setelah dimohonkan dengan mantra-mantra permohonan kepada Dewi Gangga. Kemudian air itu setelah diberikan berkah oleh beliau-nya, akan menjadi air suci. Air itu memiliki kekuatan, air itu memiliki energi. Itulah yang kita mohonkan kepada beliau-nya. Persembahan itu dipersembahkan dengan tulus ikhlas. Persembahan itu diaturkan kepada beliau-nya, dipersembahkan. Dan kemudian, Sang Melukat pun memohon dengan doa. Dengan melakukan doa. Nah setelah sembah bakti kepada Tuhan, air itu pun sekarang diterima untuk dilakukan posisi melukat. Nah kemudian, setelah dilakukan pelukatan seperti itu, di sana ada pancuran, beberapa pancuran. Pancuran, ada juga di sana pertime, seperti patung ya kita bilang, pertime dari Dewi Gangga. Jadi Sang Melukat pun akan memohon dulu. Pada memohon, kemudian membasahi dirinya dengan air suci. Dilakukan memutar ke kiri. Kenapa memutar ke kiri? Kita bilang memutar ke kiri ini adalah perasawir. Jadi melebur, mengembalikan kekotoran-kekotoran itu kepada alam. Soul of Bali, not just for Bali, for all the work. Kita semua saudara, mari kita hidup dalam kedamaian. Mari kita hidup dalam ketenangan. Karena kita semua adalah anak Tuhan. Dan semoga doa yang saya panjatkan kepada Tuhan setiap hari akan sampai kepada kalian. Terima kasih.